Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera Kali ini kami akan menghadirkan kepada ada berita terkini terkait Ukraina menyerang puluhan rudal buatan Amerika Serikat hantam Crimea Rusia Sekitar 20 ledakan terjadi di Crimea, wilayah yang dikuasai Rusia pada Kamis malam Militer Moskow memperkirakan bahwa ledakan tersebut berasal dari munisi tandan rudal atau CMS jarak jauh milik Ukraina yang dipasok Amerika Serikat Rusia today memberitakan Gubernur Sergei Aksyonov mengatakan serangan pada pukul 22 lebih 30 itu menewaskan dua warga sipil tewas Rudal tersebut menyerang sebuah gudang kosong dekat kota Al-Rustah dan personel darurat telah dikerahkan ke lokasi kejadian Simperopol adalah ibu kota Crimea yang bergabung kembali dengan Rusia pada 2014 setelah kudeta yang dilakukan Amerika Serikat di Kiev Al-Rustah terletak di pantai selatan semenanjung timur laut Yelta Sementara media asal Kiev, Pravda mengabarkan suara ledakan dilaporkan terjadi di kota Simperopol, Saki, Al-Rustah, Yelta, Zankoi, dan Yevpatoria yang diduduki sementara Secara khusus dilaporkan setidaknya lima ledakan di Al-Rustah Otoritas pendudukan Rusia belum secara resmi mengomentari laporan ini Tampaknya seluruh lokal memposting video dari tempat terjadinya serangan Demikian berita terkini terkait Ukraina menyerang puluhan rudal buatan Amerika Serikat hantam Crimea-Rusia Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Honoris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!